Intro Sebanyak 99% atau sekitar 9 juta pengusaha di Jawa Barat adalah pelaku usaha mikro, kecil dan menengah atau UMKM. Namun diperlukan para pengusaha yang berwawasan dan berpendidikan agar dapat lebih mendorong dunia usaha di Jawa Barat. Wakil Gubernur Jawa Barat Deddy Mizuara mengungkapkan hal ini usai menghadiri wisuda Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi STIE Dharma Agung Bandung di Hotel Horizon Bandung. Wakil Gubernur Jawa Barat Deddy Mizuara mengungkapkan keinginannya bahwa dalam menciptakan para pengusaha baru di Jawa Barat harus disertai dengan daya dukung pendidikan dan ilmu pengetahuan yang memadai agar dapat lebih mengembangkan dan menciptakan dunia usaha di Jawa Barat. Untuk itu, Wakil Gubernur Jawa Barat pun sangat mengapresiasi komitmen STIE Dharma Agung Bandung yang memiliki komitmen dalam menciptakan wira usaha baru yang berpendidikan. Menurutnya, hal ini sejalan dengan program pemerintah Provinsi Jawa Barat dalam rangka mempercepat tumbuhnya entrepreneurship di Jawa Barat. Nah, saya kira dengan hadirnya sarjana-sarjana yang juga memiliki jiwa entrepreneur ini akan mendorong banyaknya lahir atau bersinergi dengan berbagai pihak untuk mengangkat ya entrepreneur-interpreneur di Jawa Barat lebih banyak lagi menyongsong ASEAN Economic Community yang kita tahu bahwa akan terjadi persaingan global di ASEAN ini. Dalam wisuda angkatan ke-11 ini, STIE Dharma Agung Bandung mewisuda sebanyak 220 wisudawan dengan jenjang S1 bergelar sarjana ekonomi. Diharapkan para sarjana ini dapat menjadi pionir penggerak tumbuhnya dunia usaha baru sehingga akan menciptakan lebih banyak lagi lapangan pekerjaan di Jawa Barat. Pemprov Jawa Barat sendiri memiliki target dalam 5 tahun ke depan dapat menciptakan 100 ribu wira usaha baru. Untuk itu, Pemprov pun memfasilitasinya melalui training atau pelatihan kewirausahaan serta memberikan pendanaan untuk sumber modalnya.